Hai Youtube Lover, kembali lagi di channel RTR News TV Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya Ibunda Ayu Ting Ting ke India Disebut jemput calon mantu, sahir sih Umi Kalsum malu ungkap ini Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum diketahui sedang jalan-jalan ke India Kabar Umi Kalsum yang jalan-jalan ke India ini pun ramai jadi sorotan Bahkan banyak komentar yang menyebutkan bahwa Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum ke India dalam rangkap menjemput seorang calon mantu Yah, diketahui Ayu Ting Ting dan sahir sih ini pernah menjalin asmarat tahun 2015 Lalu putus di tengah jalan Setelah putus, Ayu Ting Ting dan sahir sih dikabarkan hubungannya tak baik Bahkan saling unfollow Instagram Namun, menurut pantauan tribunewsbogor.com Pada acara ulang tahun ANTV pada Maret 2019 Ayu Ting Ting dan sahir sih dipertemukan kembali dalam satu panggung Keduanya bahkan saling pegangan tangan dan pelukan Sahir sih ungkap permintaan maafnya kepada Ayu Ting Ting atas segala hal yang telah dilakukan di masa lalu Momen pertemuan Ayu Ting Ting dan sahir sih ini pun nyatanya sempat membuat Umi Kalsum menangis haru Sang ibunda ini pun mendoakan yang terbaik terhadap kelanjutan hubungan Ayu Ting Ting dan sahir sih Maaf lahir batin, momen yang tidak bisa dilupakan terharu banget Ibuna doa terbaik buat kamu Tulis Umi Kalsum Yah, sepertinya Umi Kalsum masih sangat mengharapkan sosok sahir sih ini jadi menantunya Apabila Bilkis, anak Ayu Ting Ting pun mengungkapkan ingin sahir sih jadi ayahnya Ikis kan maunya papanya yang baik ya Ucap Ruben Unsud dilansir tribunewsbogor.com Dilansir dari acara Brownies Trans TV edisi 1 April 2019 Tapi namanya Om Sahir, ucap Bilkis 7 bulan setelahnya Umi Kalsum merupanya terbang ke India pada hari kemarin 8 November 2019 Kabar Ibunda Ayu Ting Ting ke India ini pun terlihat dari akun Instagram pribadinya sebelum berangkat Umi Kalsum pun berpamitan kepada sang anak Ayu Ting Ting dan sang cucu Bilkis Lewat sebuah video call, Umi Kalsum berpamitan Cucu ibu anak-anak ibu pada sehat ya Ibu tinggal, Bismillah, Delhi Tulis Umi Kalsum Sayangnya, untuk postingan pertama Umi Kalsum perihal keberangkatannya ke India Ini sengaja dinonaktifkan Setelah itu, Umi Kalsum ini mengunggah beberapa foto Rupanya Umi Kalsum tak sendiri terbang ke India Ia bersama teman-temannya Pagi semuanya Tulis Umi Kalsum udara sejuk di pagi hari Di Delhi Tulis Umi Kalsum lagi Unggahan Ibunda Ayu Ting Ting ini pun banyak di komentari warganet Banyak yang menayakan soal apakah Ibunda Ayu Ting Ting akan menjemput sahir sih Yang disebut-sebut jalan menantu idaman Umi Kalsum Dalam kolom komentar Umi Kalsum tak membalas komentar-komentar warganet yang penasaran ini Namun dalam beberapa unggahan di Instagram story Umi Kalsum sempat tersipu malu Ibunda Ayu Ting Ting ini tersipu mengenai penampilannya ketika akan tiba di New Delhi, India Ya, begini gaya nenek-nenek Tulis Umi Kalsum Umi Kalsum pun berbincang-bincang dengan sahabatnya Hai, bentar lagi kita mau kemana, nek? Tanya Umi Kalsum Ke Delhi, live di Delhi jam 8 Ucap sahabat Umi Kalsum Demikian guys Sampai jumpa di video-video berikutnya ya